Ya sahabat saat ini saya ada di Jalan Teran Sumatera ya tempatnya di tapur namanya Tanjakan Guring ya ini Tanjakan Guring ini adalah salah satu Tanjakan yang nganu di Pulau Sumatera ini ya Tanjakannya tidak begitu terjal tetapi dia cukup landai dan panjang ya panjang ya ya Tanjakannya panjang nah ini adalah ujung aspalnya aspal habis berganti dengan Rigid Beton nah di depan kita ada mobil terak di sebelah sana dari arah berlawanan ada kendaraan-kendaraan R2, R4, R banyak nah di tengah-tengah kita ini di tengah jalan ini ada garis kuning nah garis kuning ini menandakan bahwasannya jalan lintas ini adalah jalan nasional kita tempong teraknya kita tempong teraknya kemudian kita beri salam dengan klakson nah kita susuri jalanan ini Tanjakan ini juga merupakan salah satu Tanjakan yang Instagramable karena kalau dari wayang sore, sore hari itu sunset itu terlihat dengan jelas terbenam di belakang gunung Raja Pasar kalau sebelah kiri itu adalah untuk melihat sunrise nah ini jalannya menikung jalannya menikung ada garis kuning yang tidak putus-putus artinya gak boleh nempok nah ini ada garisnya putus-putus lagi nah nampak di depan kita ada mobil terak menghidupkan dua lampu sen atau hazard nah seolah-olah sopirnya ingin berkata begini bang jangan tempong aku bang muatanku berat jaga jarak ya muatanku berat nah seolah-olah ingin berkata begitu nah tuh lama sih menyala dua lampu sen kanannya nah dia menghidupkan sen kiri nah artinya dia seolah-olah ingin berkata di depan kosong bang silahkan tempong aku ya begitulah kurang lebih kira-kiranya nah kita berikan salam ucapan terima kasih melalui klakson ya nah sama di depan ini pun seperti itu seolah-olah abang sopirnya ingin berkata bahwasannya jaga jarak ya muatanku berat nah kan gitu ya oke karena di depan aman kita tempong pelan-pelan tuh sama tuh di depan juga ada terak yang menghidupkan dua hazardnya hazard atau dua lampu sennya nah ini merupakan sedikit ujung daripada tabur ini tajakan buring haha iya nah aduh ada sedikit tambalan yang oyak-ayak nah rigid betonnya sudah habis kita masuk lagi ke jalanan asfal namanya jalanan asfal nah di depan kita ada pelan informasi yang menunjukkan bahwasannya di sebelah kiri itu ada jalan tol tram sematera nah kalau mau ke bakauheni mau masuk lewat tol bisa lewat situ nah sama seperti bis sinar jaya ini dia akan ke bakauheni kemudian ke pulau jawa dengan masukin jalan tol kalau kita lewat jalan biasa baik haha iya kalau kata orang sini ini adalah namanya jalan bawah jalan bawah ini bukan jalan tol hee-haw kemudian 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 kemudian